Saya akan memberikan panggung kepada kalian untuk mengaparkan atau menggerasakan tulisan kalian atau pekesan-pekesan kalian yang kalian tahu dalam matahari kalian itu bertahun. Memang beras itu selanjutnya, itu adalah sesi aneh jawab yang akan dilakukan di para komunikasi OBS. Jadi nanti muncul akan muncul beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab. Ketika menjawab apabila audiens sudah menunji tidak puasnya doakan kalian, maka penunji dan keputian seberat dan diperbolehkan untuk membangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Benzikra dari kelas 12B. Ijinkan saya untuk mempresentasikan kalian tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Pengaruh Skincare Terhadap Kuri Pemajar. Skincare dapat ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang pada kecantikan dan yang kedua pada kesehatan. Pada sudut pandang kecantikan, skincare merupakan rangkaian perawatan kulit yang bertujuan untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kesehatan pada kulit. Sedangkan skincare menurut pandang kesehatan, yaitu sangat mempentingkan kebersihan kulit dan memperhatikan pokok-pokok eksternal pada kesehatan kulit. Di selanjutnya ada pertanyaan, mengapa skincare berperan penting bagi kulit remaja? Ya, pada dasarnya skincare sangat berperan penting bagi remaja yang berkaitan dengan memperbaiki kulit, badan terserahkan kulit, membentuk perawatan yang baik, dan beberapa alasan yang mencakupi. Yang pertama disini melihat perubahan hormonal. Yang disebut perubahan hormonal, ketika remaja mengalami masa pubertas atau perubahan hormonal yang signifikan, yang mengakibatkan tubuh atau kulit mencampup banyak minyak, dan yang mengakibatkan jerawat atau hipermigmentasi. Yang kedua disini ada pencegahan masalah kulit di masa depan. Jika kita merawat kulit sejak usia remaja, dapat mencegah masalah kulit di masa depan. Yang ketiga disini ada pembentukan kebiasaan perawatan kulit yang baik. Dari usia remaja, tentunya kita harus belajar membentuk kebiasaan perawatan kulit yang baik untuk investasi kulit di masa yang akan datang, biar dia terkena jawa, komedo yang mungkul, minyakan berlebih pada kulit. Yang keempat adalah perlindungan perusahaan akibat Sinarium V. Kita seringkali mendengar Sinarium V. Sinarium V itu sama seperti bahasanya terkena paparan Sinar Matahari. Soalnya seringkali orang kemerahan, keiritasi ketika mereka keluar dari asrama atau wilakaman karena mereka tidak memakai sunscreen. Untuk itu, kita dianjurkan untuk memakai sunscreen atau tabir surya untuk menjaga kulit agar tetap terlindungi dari paparan Sinar Matahari. Yang kelima adalah peningkatan kepercayaan diri. Ketika kita, remaja yang mempunyai kulit yang terawat, yang bersih, telurnya kita ingin berkenampilan memakai akibat saja, sangat tinggalkan kepercayaan diri dan bagi para remaja ketika kita mempunyai peningkatan kepercayaan diri yang tinggi, tinggi secara emosional dan sosial berpengaruh di masyarakat. Yang keenam adalah pengetahuan tentang produk yang aman. Selain kali, remaja memakai produk yang bagi viral, ikut-ikut memakai produk, terus ikut masyarakat yang memakai produk, dia mencoba, tetapi ketika dia mencoba di bekerja, ternyata tidak cocok sama kulitnya. Jadi, maka dari itu penting bagi remaja mengetahui tentang produk yang aman. Gimana sih cara kita mengetahui produk yang aman? Kita harus melihat suatu produk skincare tersebut apakah sama dengan kebutuhan kulit kita. Jika kita sudah melihat tetapi tetap tidak cocok, kalian bisa berkonsultasi dengan anti-kimea pharma atau SDR kita. Di sini ada urutan pemakaian skincare yang baik dan benar. Yang pertama adalah kompersi wajah atau freezer, itu gunanya untuk mempersikan dari kotoran yang berdebu. Itu dipakai sehari-hari pagi, pagi, dan malam. Yang kedua adalah eksporiasi. Eksporiasi dipakai biasanya satu minggu sekali, berguna untuk mengangkat sel kulit mati. Yang ketiga adalah toner, yaitu untuk mencerahkan kulit. Dan yang keempat adalah ensen, itu gunanya untuk meremajakan kulit. Yang kelima adalah serum. Serum di sini kegunaannya beda-beda. Ada yang untuk berjerawat, ada yang untuk mencerahkan, tergantung pemakaian pada kulit kita masing-masing. Yang keenam adalah pelembab. Kita harus memakai pelembab, itu wajib. Karena sehingga kita tidak memakai pelembab, kulit akan terasa kering. Dan ketujuh adalah krim mata. Krim mata dipakai pada bawah mata untuk guna mengkilapkan mata pandan. Dan ketujuh adalah sunspin untuk mencegah kita dari kabaran sinar matahari. Organisasi bagi para remaja, skin care bagi para remaja, sangat penting. Berhati-hati dalam memilih skin care. Karena untuk memastikan hasil yang lebih positif. Pilih skin care yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan kulit, agar terhindar dari perusahaan kulit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bila Ritmokifal Sidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersilakan kepada penguji. maupun audiens untuk memberikan pertanyaan kepada peserta Kaira Pertama. Kami bersilakan. Dari audiens dulu yang mau bertanya. Kami bersilakan. Ya, katanya. Ziyana, kita mau bertanya. Ya, selamat. Ya. Boleh, berhenti. Jadi kan tadi, Buku yang berhenti menjelaskan, cara mengenai skincare ya. Nah, kan mulai juga menjelaskan, cara skincare-nya itu yang cocok atau real. Nah, gimana sih agar kita tahu, skincare yang kita pakai itu cocok atau tidak di mulut kita. Kalau misalnya enggak cocok pun apa yang bikin saya tahu kalau pasir nanti enggak cocok yang dikulit kita Boleh? Tidak pernah pertanyaannya? Terima kasih atas pertanyaan dari Nyesusri, saya isi menjawab Tadi pertanyaannya gimana caranya kita tahu produk itu cocok sama kita atau tidak Dan gimana caranya kita tahu produk itu tidak cocok Jadi disini ada tadi cara mengetahui di pengetahuan pendidikan tentang produk skincare Kita bisa mengetahui produk tersebut cocok atau tidak Ketika kita melihat kebutuhan kulit kita dengan manfaat skincare tersebut kita samain Ketika kita memakai tetap tidak cocok Kamu bisa beronsultasi dengan dokter estetika atau kimia parma Dan contoh produk yang tidak cocok dengan kulit kita yaitu mengalami kemerahan Terus menimbulkan beruntusan Caranya ketika kita memilih skincare pertama-tama Kita bisa mencoba skincare tersebut mengodioresi ke belakang kulit Ketika 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 kita sudah dioresi itu mengalami kemerahan Berarti tandanya kita cocok skincare tersebut Cukup jelas atau kurang? Yang pertama, dari segi penulisan Kalau nanti bisa lebih detail lagi Di koreksi selalu selanjutnya Untuk pendahuluan Ibu rasa ini lebih cocok dimasukkan untuk pembahasan Karena di sini, pendahuluan itu sangat panjang Sehingga pembahasan yang kau rekulis itu menjadi lebih singkat Seharusnya di pembahasan yang lebih panjang Nah kemudian Untuk karya ilmi ya Biasanya yang poin terpenting itu Selain pembahasan adalah kesimpulan Dari apa yang kita pakakan itu Kita bisa menyimpulkan bahwa Apa yang sedang kita bicarakan itu menjadi sesuatu Isu yang penting untuk dipertahui oleh banyak orang Dan tentu saja apa manfaatnya Sehingga kita memilih untuk membahas hal tersebut Dari beberapa informasi yang ada di dalam karya ilmi ini Ibu lihat sudah banyak ya Apa pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan Kalau misalnya nanti dibaca oleh para audiens Atau pembaca yang lain Cukup lengkap untuk diketahui Nah namun pertanyaan ibu Dari semua yang tertulis di sini Kalau aku dapat informasi yang sebanyak ini Dari mana? Dari link Ada berapa banyak link yang dibaca atau yang diambil Ada lima link Kemudian Di sini kan ada dampak negatif dan positif ya Dari skin care gitu Nah pada zaman dahulu Ini bukan generasi tua ya Jadi mudanya itu zaman bahula Perasaan zaman ibu muda tidak hanya skin care-skin carean ya Nah zaman sekarang baru mengharap sekali Berbagai macam merek skin care Nah apakah Skin care yang zaman sekarang itu Kebanyakan memang memberikan manfaat Kepada para remaja Atau para wanita khususnya Atau hanya sebagai Apa ya Hadang bisnis semata Jadi kan sekarang itu Yang namanya pebisnis skin care Menjadi kaya raya Ya kita lihat di klok gimana Itu banyak orang di lomba-lomba Membuat produk sendiri Dan hasilnya yang meledak Karena wanita di Indonesia Khususnya itu banyak sekali Jadi memang Sudah merupakan kebutuhan dasar Memgunakan skin care Beda Zaman dahulu Ya Zaman ibu-lomba aja Gak peduli itu Skin care Apa itu skin care Ya kan Nah Jadi bagaimana melihat hal tersebut Dengan maraknya Skin care yang sekarang Dan berbagai matemata Dibanding zaman dahulu Yang tanpa ada skin care Nah para wanita yang menuju itu Bisa juga perawatnya Nah maksud ibu Perbandingan itu Kamu lihat gak Misalnya apa Hanya Hanya Sekedar Eh hanya saat ini saja Melihat kemarakan Skin care Dan berbagai Merak Berbagai dampak disini Kemudian berbagai Manfaat dan sebagainya Bagaimana cara Menggunakannya Nah itu Bisa Minta tolong Dijelasan Mohon maaf ibu Kalau Kualitas zaman dulu Apakah kamu memakai skin care Kayaknya Zaman dulu kan Hali-hali atau Memakai Yang tradisional Di jaman Semuaan atau Bagaimana nih Kalau di Belajar Ya betul Kamu aja Perbandingan Maksudnya di zaman dahulu Wanita-wanita Mungkin karena merek skin care Yang berada Tidak Sebanyak Sekarang Namun Kita lihat Misalnya kamu Melihat Mama kamu Gitu kan Sampai sekarang Kulitnya Tetap bagus Misalnya Ada Pukiran kamu Ketika Di sini Untuk Memperbandingkan Dua Tersebut Terima kasih Ibu Kata Pertanyaan Jadi Perbedaan Antara Kalau Jangan dulu Yang tidak Memakai skin care Atau Memakai Produk yang Tradisional Buatan Khas Tangan sendiri Dengan sekarang Yang Masa remaja Yang memakai skin care Lebih Genetik Memakai Bahan kimia Sebenarnya Lebih Hal Dan Positif Terlebih Memakai skin care Yang produk Tradisional Yang orang dulu Buat Dibanding Sekarang Yang berbahan kimia Karena Tradisional Dapat Menyembuhkan Tetapi Jika Bahan kimia Hanya untuk Mencegah Dari Tadi Dari Presentasi Saya Tadi Tidak Ada Kata-kata Dapat Menyembuhkan Kwek kita Dapat Menyembuhkan Masalah Kulit lainnya Tetapi Hanya Menghindari Dari penyakit kulit Dan Mengatasi Mencegah 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 Kalau Misalkan Sekarang Banyak Kemaja Yang memakai skin care Dan terus Bukanya Kayak Lebih Bersih Tapi Lebih kelihatan Dewasa kan Lebih tua Bukanya Karena itu Mengaruh Obat kimia Dari skin care Tersebut Dan Kenapa Bisa Kayak Cepat Hasilnya Skin care Jangan Sekarang Karena Sebetulnya Semua Skin care Yang Laura Tahu Sebenarnya Semuanya Ingredients Nya Manfaatnya Sama Aja Komposisinya Tetapi Cuma Beda Bening Terus Lennie Dan Lainnya Oriflain Kayak Gitu Kenapa Palingan Cepat Kayak Gitu Cepat Putih Cepat Bersih Karena Ada Bahan Yang Percepat Seperti Merkuri Yang Cepat Putih Gitu Dan Mengapa Orang Zaman Dulu Terlihat Sangat Lebih Awen Mudah Dan Bersih Tidak Memakai Skin care Karena Perawat Zaman Dulu Memakai Seperti Jejamuan Atau Membuat Oster Dari Tomas Yang Bahan Alami Dan Tidak Punyanya Efek Sampai Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Dulu Terima Saya mempunyai pemikiran bahwasannya Jangan sekarang, apalagi Genzi itu kan Mengenjikan sekali namanya sugar Apalagi kalau misalnya tidak merasa Kalau misalnya pakai skiter itu merasa muda Beda dari teman-teman Saya pernah dengar satu pernyataan yang berbeda Tidak usah melalui sekitian seorang pikir kulit tipis Cukup buruk aja Nah, lain-lain itu bagaimana mendapatkan apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Diana atas pertanyaannya Ijil menjawab Tadi pertanyaannya ada suatu pendapat Gak usah pakai skincare karena bikin kulit tipis Terus pakai F2 aja cukup Terus kayak zaman sekarang tuh Kalo gak pakai skincare Terlalu ada diri atau cowok gitu Bener ya Gak bakal kayak ada yang senang Jadi Gak usah pakai skincare Nanti bikin kulit tipis Itu termasuk bintosnya skincare Bener gak dengernya gini? Pakai es batu Buat biar kemerahnya gak ada Kalo kemerahan pakai es batu Itu sebenernya mitos tentang skincare Tetapi Banyak juga yang skincare Tadi tadi Ketika skincare itu mengandung bahan yang Mempercepat Menghasilkan hasilnya efektif Misalkan glowing hingga 2 minggu Itu bener-bener bong ya Kayak Ternyata itu memakai merkuri Gimana sih contoh kayak Kulit tipis tuh Kok bisa sih skincare terlupa Kenapa Pakai skincare Malah kulitnya jadi tipis Karena skincare Itu mengandung perkuri Gimana Di proses Memakainya itu Ketika dia memakai Mengelukas kulitnya Dan membuka kulit baru Yang putih kan Jadi kalo kita Pakai ini terus Kita melukas Otomatis kulit yang dalam kita Lebih putih dong Terus melupas Makanya Dari itu Jadi Kulitnya tipis Dan yang kedua Kalo Wudu aja Bo Ya bener Tapi di dalam Islam Ketika kita udah Ketika kita Ketika kita Telah diberi Muka Telah diberi badan Kita harus merawatnya Karena di dalam Islam Cuman Cuman mengajarkan Udah udah punya ide Udah gak usah Udah gak usah memperjuangkan Hal yang lain Kan tidak Baik Terakhir ya Dari saya Menyingur sedikit dari Apa yang ditanyakan oleh Dari Elisa Skincare itu sensitif Karena terjadi kejadian Perseperuan Antara Salah satu dokter Dokter maaf Dokter Dengan Pemilik Merek Pemilik Salah satu merek skin care Dari Kenapa Dari Kenapa Tidak Tidak Saya tidak menyebutkan nama dokternya. Betul terijak. Oh, kamu menyebutkan. Nah, ini yang bisa tanyakan. Kamu dalam mengambil informasi, mengambil data, itu seperti apa? Kamu mengambil informasi, kamu tadi sebutkan bahwa alur langkah-langkah memilih skincare, langkah-langkah menggunakan skincare, seorang dokter saja itu bisa dihajar sama pemilik skincare. Nah, memang kita kan belajar di sini, orang-orang belajar untuk tampil. Nah, yang jadi masalah adalah ketika haura salah dalam penulisan, maka akan berbahaya. Nah, yang bisa tanyakan, informasi-informasi yang ada di dalam sini, di dalam makalah kamu itu, dalam makalah haura itu, cara mengganti datanya itu seperti apa? Apakah dari kamu bertanya kepada orang-orang, apakah kamu mewawancarai orang yang jerawatnya banyak? Atau mewawancarai orang yang skin care-nya atau bedanya satu meter? Nah, itu kan ya. Nah, itu yang Ustaz menanyakan, silakan. Iya. Dizir menjawab, Ustaz. Iya. Jadi, kalau Ustaz mengambil target sebelumnya, memilih juga pengaruh skincare terhadap kulit termaja itu tentang autobiografi, tentang diri sendiri. Iya. Jadi, dulu Pak SMP juga orang pernah skin barrier-nya rusak, jadi kayak bikin hasil karya ini, ya karena udah, oh harus tahu nih apa yang dicari bahan-bahan untuk karya publis dunia ini tuh, apa aja sih yang harus dimasukin ke karya publis dunia ini. Terus, kalau misalkan dapat bahan-bahan ini, emang bahan-bahan itu dapat dari ling, dan tetapi ketika dari si, atau filosofi namanya skin, filosofi skin dari bahasa Inggris, skin itu terdapat dari pikiran orang-orang sendiri. Baik, terima kasih. Baik, ya. Kita simponkan dulu, karena saya akan disini disugaskan untuk mengkoreksi masalah penulisan. Di daftar Ustaz yang haura buat, itu ada satu, dua, tiga, empat, ada lima, ada lima buku yang berhubung haura cuplik. Jadi, entah ini haura salah dalam menulis daftar Ustazanya, atau seperti apa. Contoh ini, bahwa uman L2009 Cosmetic Gematology, itu misalkan yang praktis, dan seterusnya. Berarti ini mengambil buku kataman dari ini di bahwa umannya. Atau disini, Tranggono, Retno B.S. tahun 1992, ia tapi menjadi sehat dan cantik. Apakah haura sudah membaca lukunya? Ya, satu lagi. Tidak artikel yang haura baca, terus ada, terdapat haura yang didapat, hitunya dari pesakanya, artikel itu mencampur tentang luku itu, Ustaz. Baik, berarti nanti diperbaiki, ya. Jadi, kalau seperti ini, berarti kan, itu benar, nambil dari bukunya. Kalau penulisan seperti ini, kamu nambil dari bukunya, bukan daya A. Atau ke, kalau dari kartikel, kalau dari kartikel, beda. Kalau dari kartikel, berarti siapa yang nambil kartikel ini? Saya punya buku, kamu nambil dari buku saya, kamu yang menulis. Atau begini, Bu Elisa punya buku, saya nanti dari Bu Elisa. Berarti kamu nambil dari saya, kamu nambil ke Bu Elisa, bukan dari saya. Walaupun itu artikel tentang buku pengaruhnya dia, gitu? Betul, karena kamu nambil dari saya. Nah, itu paham ya? Itu yang pertama. Ini tinggal masukkan-masukkan ya, Ustaz Kaurang. Adik-adiknya juga bisa untuk mengikuti. Untuk kedepannya, ketika Kaurang sudah di kampus, kalau di kampus, kemarin memang Ustaz seberhanakan. Ustaz seberhanakan dalam artian, karena kalian harus super camp. Makanya Ustaz tidak begitu sempurna, dalam artian tidak begitu detail. Di bab satu itu, selain ada penahunan, pengusaha masalah, juga ada muncul batasan masalah. Batasan masalah itu untuk membatasi, agar permasalahan yang kamu angkat itu tidak melebar. Nah, yang kamu disini ini melebar. Dalam artian, disini judulnya pengaruh skincare terhadap kulit remaja. Harusnya yang dicuplik atau yang diangkat itu adalah pengaruh skincare-nya. Nah, disini muncul memilih skincare. Kemudian, urutan pemakaian skincare. Padahal cukup saja yang dibahas adalah apa? Pengaruh skincare. Berarti dampak positif, dampak negatif, itu lebih terfokus. Nah, besok lagi kalau auran ini jadi anak mahasiswa, kalau cukup pengaruh skincare, berarti yang dibatasan masalah adalah pengaruhnya saja. Berarti satu misalnya pengaruh positif, skincare. Dua, pengaruh negatif, skincare. Dan, melihat dari judul yang kamu buat, seharusnya haura itu mengambil info atau mengambil, nah ini tariman. Haura mengeluarkan daftar kustaka, tetapi di dalam makalanya tidak menuliskan dalam tariman. Ada daftar kustakanya, tetapi tidak dimasukkan di dalam pembahasan hukum mendahuluan. Harusnya menurut ini, dalam artikannya, Nah, begitu. Jadi itu adalah legalnya. Sahnya. Berarti kalau makalanya ini, berarti masih pencurian. Karena kamu tidak mencampurkan nyamanya dalam makalanya. Nanti kita berbagi. Yang kedua, sampai mana tadi? Nah, harusnya, kalau skincare kulit, berarti info-info, untuk memperkuat, asumsi kamu, pendapat kamu, harusnya satu, dari dokter kecantikan. Dua, dari dokter kulit. Yang ketiga, dari ahli kecantikan. Yang sesuai, misalnya, yang menurut dokter siapa, menurut, siapa, paham ya? Nah, itu. Yang terakhir, nanti masalah penggalihan data. Harusnya penggalihan data, kamu itu lebih cocok, satu observasi. Kasih orang, sekitar merek ini, panggil dua orang, kasih skincare merek ini, dibayangkan. Saya kasih skincare ini, coba pakai selama dua minggu. Yang satu kasih skincare ini, dua minggu. Itu satu. Jadi pengangatan observasi. Nah, di dua besar, langsung awan, cara orang yang punya kulit bagus, dengan orang yang didawatnya banyak, itu diawancarnya. Itu yang disebut. Lu nampak apa, yang dia jangan menggunakan. Ustaz kan memberikan masukan. Karena haura setelah ini kan, jadi anak kampus, jadi anak mahasiswa, haura harus tahu bahwa tahapannya seperti itu. Harus menyesuaikan dengan tema yang diangkat. Dan, angkat, maka lagi cocok. Sekarang skincare apa, apatah si warna aja itu, sudah menggunakan skincare. Misalnya, kasih aja aja di sini. Anak-anak tokam ini, dari 200, ternyata 199, dari 200, 199, sudah memakai skincare. Berdampak. Mereka merasakan, ini tidak dampak, selalu menggunakan skincare, apa dampak keadaan dunia itu? Itu lebih, itu lebih, itu lebih jelas, dan lebih dipercaya. karena kamu melakukan langsung. Kalau autobiografi bisa, harusnya autobiografi, kamu harus ada di hari 21, di hari 21, yang kedua, ada foto-fotomu zaman dulu, yang sebelum pakai skincare, itu detailnya. Ya, itu ya, ada yang mau disampaikan? Maksudnya, pengaruh kan waktunya, semacam ikut, jadi guru-guru, tapi, 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 apabila, apabila, kamu sudah menjadi seorang mahasiswa, dan, disuruh membuat karya ilmiah seperti ini, kamu sudah tahu, metodinya seperti apa, teori-nya apa, yang harus dikokuskan apa, gitu ya, jadi, seperti saran pesan adik tadi, kita harus fokus dengan, judul yang kita menerikan, kemudian, urusan masalah yang kita buat, jadi, benar-benar isi, isi dari maka kita itu, ya bukan itu, tidak boleh dari mana-mana. ada metode-metode seperti angker, dan memang, mengimikkan langsung kepada, apa namanya, orang, sehingga kita tahu, itu, itu namanya penelitian, ya bisa lihat, penelitian kita, terhadap, sekitar tersebut, kita mau, menurut, apa, penyanyakan pengaruh, sekitar itu, nah pengaruh, tentu saya ada, pengguna, dan ada dampaknya, ya kan, ada hasilnya, gitu, nah itu mungkin, masukkan buat orang, terdepannya, ini sudah bagus, segitu juga bagus ya, buat kalian yang masih pemula, pengajar, yang baru mau bisa set up, sudah cukup bagus, dan penampilan juga tadi, alhamdulillah tadi, tidak ada, apa namanya, blogi dan sebagainya, itu juga bagus, dari tanggungnya kampus, semua orang, terima kasih, dari, makal perform, untuk penguasaan maka ini, alhamdulillah, bagus, artinya memang benar-benar, makal ini dibuat, dan memang dipelajari, dengan baik, silahkan kandang-kandang, nanti setelah ini, kira-kira kisahnya, orang, dan jauh lagi, kemintaan-mintaan, dibinahkan ke pembahasan, karena dapak-dapak, itu ke pembahasan, dan udah ditanya, apa ya istilahnya, ide awal, kenapa, memilih, mengeskipkan, tadi, tidak luar diri, misalnya, indahkan, itu sudah, sudah disini, oke, makasih,